Kita ke kasus lain pemirsa seorang ayah tega membunuh bayi kandungnya. Hanya karena bayi malang tersebut menangis. Pelaku memukul dan membekap bayinya hingga meregang nyawa. Petugas Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara kembali membawa Faizal Amir, pelaku membunuh bayi kandungnya, ke tempat tinggalnya di apartemen Kelapa Gading, apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, polisi membawa pelaku ke apartemen untuk melengkapi barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bayi Kairin Anasyah Amir Uyang berusia 3 bulan, tewas akibat dipukul dan dibekap bantal oleh ayahnya sendiri. Hasil otopsi kepolisian ditemukan luka lebam dan bekas bekapan di mulut serta wajah. Pelaku yang merupakan pengangguran tega membunuh korban lantaran korban kerap menaik.